Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara terus berproses. Pada 2023 mendatang, pembangunannya pun mulai dikebut. Dalam mendukung percepatan pembangunan itu, kesiapan infrastruktur juga terus dipantau, khususnya infrastruktur pendukung distribusi logistik, seperti pelabuhan. Salah satu pelabuhan yang saat ini tengah dibangun untuk logistik IKN adalah di Kelurahan Pantai Lango, Penajam Pasir Utara, PPU. Percepatan pembangunan pelabuhan akan beriringan dengan pembangunan di Ibu Kota Baru. Pada kesempatan itu, jajaran pejabat Polda Kalimantan Timur meninjau progres pembangunan pelabuhan dan memastikan tidak ada kendala yang dihadapi dalam prosesnya. Wakapoles PPU Kompol Bergas Hartoko mengatakan bahwa pembangunan IKN akan terus dikawal oleh pihak kepolisian. Hal itu juga menjadi atensi dari Polda Kalimantan Timur agar pembangunan pelabuhan bisa dilakukan dengan cepat. Potensi masalah yang menghambat dalam pengiriman logistik IKN berupaya diminimalisir oleh pihak kepolisian. Pola pengaman juga akan diterapkan agar menghindari potensi masalah yang memungkinkan terjadi. Peninjauan pembangunan pelabuhan logistik dihadiri ke Polda Kalimantan Timur. Tidak hanya di kawasan Pantai Lango, peninjauan juga dilakukan di jembatan Pulau Balang Bentang Panjang. Sebelumnya diketahui, ada beberapa pelabuhan yang dipersiapkan untuk menjadi pelabuhan logistik IKN. Pelabuhan bulu minum juga dianggap memadai karena memiliki luas puluhan hektare, cukup untuk bongkar muat logistik IKN. Terima kasih telah menonton!